Intro Dalam meningkatkan bakat dan potensi bibit muda di bidang olahraga khususnya futsal, pemuda jorong Lubuaklandu, anagari Lubuaklandu, Awakun yang kecamatan Pasaman, menggelar turnamen futsal Pilar Cup 1. Turnamen itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto pada Sabtu 15 Juli di lapangan futsal Pilar. Wakil Bupati Risnawanto yang didampingi oleh anggota DPRD, camat, wali nagari dan stakeholder terkait menjelaskan jika banyak kegiatan olahraga yang dilakukan di setiap nagari dan kecamatan. Hal tersebut menandakan adanya semangat generasi muda untuk mengarahkan tenaga dan pikiran ke hal-hal yang positif. Dukungan yang diberikan oleh anggota DPRD, KONI dan pemerintah daerah di bidang olahraga diharapkan bisa membuat turnamen berjalan lancar dari awal hingga akhir. Baik dari pemerintah daerah, dari KONI, dari anggota DPRD, juga dari seluruh elemen, artinya yang dapat mendukung sehingga kegiatan turnamen Filar Cup 1 ini dapat berjalan dengan aman, lancar, ketip sesuai dengan pendapat kita. Dan demikian, oleh pertama yang harus saya sampaikan, kata ini atas nama pemerintah daerah tentu memberikan kelewat, memberikan ruang, juga memberikan fasilitas-fasilitas di bidang olahraga, baik di serana-paserana pemerintah daerah, maupun di setiap nagari. Sementara itu, Yul Hendri Datuk Putih, anggota DPRD Pasaman Barat, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menelenggarakan kegiatan tersebut. Beliau menilai kegiatan tersebut bisa meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan kesehatan terutama untuk generasi muda dan berharap kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Kecamatan Pasaman, reporter Disko Min Pupaspar melaporkan. Terima kasih telah menonton!